Setelah saya mengupload sebuah video dengan intro di Youtube, banyak banget yang nanya ke saya. Intro Hai semua, di video kali ini aku bakal ngebahas bagaimana cara membuat intro seperti Danny King. Pada kali ini kita hanya menggunakan aplikasi smartphone, yaitu KineMaster. Oke, langkah pertama kita siapkan terlebih dahulu foto sebanyak-banyaknya. Sebagai contoh, disini saya menggunakan foto editing dan fotografi saya. Jadi, saya mempunyai 50 foto yang akan diedit. Oke, dan langsung aja kita buka aplikasi KineMaster. Selanjutnya, kita klik tombol plus yang ada di tengah. Kemudian pilih aspek rasio 16 banding 9. Sebelum memulai ngedit, kita pergi ke icon setting di bagian kiri. Kemudian pilih editing. Setelah itu, kita ganti durasi bawaan klip foto menjadi 0,1 detik. Jadi, kalau kita mempunyai 50 foto, nanti akan menjadi 5 detik. Kemudian kita scroll ke bawah, lalu kita ganti mode pen and zoom bawaan menjadi full screen. Jadi, semua foto tersebut akan menjadi full screen. Dan kalau udah, klik centang. Langkah berikutnya, kita masuk ke media. Kemudian kamu tinggal masukkan semua fotomu. Dan kalau udah selesai, kemudian kamu tinggal save video ini dengan klik icon share. Lalu atur resolusinya, dan export. Kalau udah selesai, kemudian kita kembali. Setelah itu, kita masuk ke media. Lalu masukkan video barusan yang kita export. Langkah selanjutnya, kita masuk ke adjustment. Kemudian turunkan semua saturasinya. Jadi, ini akan menjadi black and white. Langkah selanjutnya, kita akan masukkan audio. Jadi, kita mulai dari pertama. Setelah itu, klik audio. Dan disini saya akan memilih musik storms. Dan ini dia. Kemudian kita cari ketukan musiknya. Oke, mari kita play. Nah, ini dia. Oke, kita tahan. Kita potong di bagian kanan. Karena nantinya, kita akan mengganti dengan tulisan. Langkah berikutnya, kita akan memasukkan logo. Jadi, saya ingin memulai di detik ketiga. Di bagian sini, lalu klik layer. Dan pilih media. Kemudian kamu tinggal pilih logomu. Background pada logo ini berwarna hitam. Jadi, kita pergi ke blend. Dan disini aku bakalan mengubah blendingnya menjadi screen. Dan jangan lupa, kita panjangkan durasinya sama seperti durasi klipnya. Kemudian kita akan membuat logo ini menjadi bergerak keluar. Jadi, kita klik ikon kunci di bagian kiri. Nah, ini basicnya adalah keyframe untuk melakukan animasi. Oke, kita mulai dari pertama. Kemudian kita kecilkan. Setelah itu, kita pindah ke paling belakang. Kemudian kita scale up hingga dia muncul titik seperti ini. Dan jangan lupa, kita kasih animasi masuk di inanimation menjadi fade. Kemudian atur durasinya menjadi 2 detik. Kemudian kita arahkan detik keempat. Lalu, klik layer dan pilih media. Kemudian kita pilih background dengan warna hitam. Kemudian kita pergi ke split screen dan pilih yang full screen ini. Klik centang. Lalu, kita pergi ke alpha atau opacity. Di sini kita turunkan menjadi 75%. Lalu, panjangkan durasinya sama seperti durasi klipnya. Dan jangan lupa, kita juga berikan animasi masuk di inanimation. Kita ganti menjadi fade. Dan atur durasinya menjadi 1,5 detik. Logo ini terlihat gelap. Karena layer warna hitam tersebut berada di atasnya. Jadi, kita klik layer logonya. Lalu, klik icon titik 3 di bagian kiri. Dan pilih bring to front. Jadi, layer logo tersebut berada di atas layer hitamnya. Dan langkah selanjutnya, kita masuk ke media. Lalu, pilih background dengan warna putih. Lalu, aku bakalan panjangkan durasinya menjadi sekitar 6 hingga 7 detik. Setelah itu, kita akan memasukkan text. Jadi, kita mulai dari sini. Lalu, klik layer. Dan pilih text. Kemudian, kamu ketik aja sesuai dengan ide kalian. Klik OK. Kemudian, kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Kemudian, aku juga ingin mengganti fontnya. Di sini, aku menggunakan font Roboto Regular. Kemudian, panjangkan durasinya sama seperti durasi klipnya. Kemudian, kita akan membuat text ini bergerak keluar, sama seperti logonya. Jadi, kita klik icon kunci di bagian kiri. Lalu, kita mulai dari pertama. Dan, kita kecilin textnya. Kemudian, kita pindah ke paling akhir. Lalu, kita perbesar sedikit aja. Klik centang. Kemudian, kita berikan animasi keluar di Out Animation menjadi Fade. Kemudian, atur durasinya menjadi 2 detik. Oke, setelah itu, kita arahkan ke bagian ini lagi. Lalu, klik layer. Dan, pilih media. Kemudian, kita pilih video tadi yang kita export. Kemudian, kita samakan ukurannya sama seperti ukuran textnya. Kemudian, kita scroll ke bawah. Dan, kamu akan melihat blending. Kemudian, kita ubah blendingnya menjadi screen. Supaya gambar tersebut berada di dalam textnya. Jangan lupa, kita beri animasi keluar di Out Animation menjadi Fade. Kemudian, atur durasinya menjadi sekitar 2 detik. Dan, jadi, hasilnya seperti ini. Nah, jadi, bagitulah cara membuat intro seperti saya. Saya rasa ini gak terlalu susah untuk dicoba. Dan, langkah terakhir, kamu bisa export video ini dengan klik ikon share. Lalu, atur resolusinya. Dan, export. Oke, jadi, bagitulah tutorialnya. Terima kasih banyak udah nonton. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Jangan lupa buat share, komen, dan subscribe. And, see you again next video.